Sampai jumpa di video selanjutnya Namun LCT ini belum bisa dimanfaatkan warga Karena Bupati Berau belum menerbitkan surat keputusan terkait trayek layanan kapal tersebut Nantinya biaya penyeberangan ditanggung pemerintah kabupaten Menerbitkan trayek nanti disudera menerbitkan izin operasi Setelah menerbitkan izin operasi disudera menentukan tarif Walaupun gratis tapi SK menentukan tarif tetap dibuat Kabar pemanfaatan kapal untuk penyeberangan kendaraan tidak membuat warga gembira Karena pengerjaan jembatan masih belum terlaksana Warga menghendaki pengerjaan dipercepat agar jembatan tersebut bisa kembali dimanfaatkan Seharusnya sih dari PMKP harus cepat ya Karena ini kan sudah berlarut-larut penundaannya Seharusnya kemarin tanggal 1 sudah disampaikan kepada masyarakat sudah akan ditutup Ternyata ada kendala lagi Mungkin harapan kami dari masyarakat yang berada di pesisir selatan Yang salah satu yang paling terdampak ya Secara ekonomi maupun mobilitas kami ke Ibu Kota Ya pikirnya sih cepat dilaksanakan perbaikan Supaya tidak mundur-mundur lagi Jembatan inilah yang rencananya akan ditutup Akan tetapi perbaikan tertunda oleh berbagai sebab Salah satunya yakni izin trayek angkutan sungai Dengan menggunakan LCT atau kapal pendarat Amir Hamzah dan Miko Gusti Melaporkan dari Kabupaten Braung